Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Mabes Polri, kini tinggal menunggu nasib. Setelah dirinya ketahuan merekayasa pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J, Irjen Verdi Sambo sekarang ditahan di Mako Brimok. Irjen Verdi Sambo juga terancam hukuman yang begitu berat, lantaran bakal dijerat pasal 340 Kuhpidana terkait pembunuhan berencana dan pasal upaya menghalangi proses penyidikan. Tapi tahukah Anda, bahwa Irjen Verdi Sambo ini pernah menjadi tim ses, tim sukses? Jenderal Listio Sigit Prabowo, saat sang jenderal akan menjadi calon Kapolri. Ketika Jenderal Listio Sigit Prabowo menjalani seleksi di DPR, Irjen Verdi Sambo turut mengantarkan makalah sang komandan bersama sejumlah jenderal lainnya. Kedekatan antara Irjen Verdi Sambo tidak hanya berhenti pada momen itu saja. Ternyata Irjen Verdi Sambo pernah juga menjadi anak buah Jenderal Listio Sigit Prabowo di Bareskrim Polri. Ketika Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kak Bareskrim, Irjen Verdi Sambo yang kala itu masih menyandang bintang 1 menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum. Bareskrim Polri Meski begitu, sekarang Irjen Verdi Sambo harus menelan pil pahit akibat perbuatannya sendiri. Kapolri dengan tegas, akan menindak anak buahnya itu. Sebab, banyak pihak menilai, perbuatan Irjen Verdi Sambo nyaris meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Staf ahli Kapolri berinisial FA disebut-sebut terlibat dalam merekayasa dan membantu ekskadif propam Polri Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain berstatus staf ahli Kapolri, FA disebut juga merupakan sahabat dekat dari Irjen Verdi Sambo. Terkait itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman soal dugaan itu. Jadi kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja, apabila kita temukan, kita proses, kata-kata Listio dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, malam. Kapoler, I. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Brigadir J. terus didalami. Kapolri bilang bahwa pembunuhan Brigadir J. ini ada kaitannya dengan Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Namun Kapolri tidak menegaskan seperti apa konstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. yang melibatkan Putri Candrawati. Terkait motifnya, saat ini sedang dilakukan pendamalam terhadap saksi-saksi dan ibu pisi, salah satu diduga Putri Pemicu Utama terjadinya kasus ini, ujar Kapolri. Terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Polhukam. Mahfud MD menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J. bersifat sensitif, sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa yang nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Kan sudah banyak di tengah masyarakat, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, dikutip dari Kompas TV. Tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!